Intro Kusampaikan kepada kamu Yang bukan ahli Yang bukan keluarga besar Nur Mutiara Ma'rifatullah Risalah ilmu kesucian Jangan kau saksikan Jangan kau lihat Jangan kau tonton Jangan kau ikuti Pengajian bab kesucian ini Hanya untuk Yang sebenar-benar manusia Taukah kau Taukah kau Apa itu Ma'rifat Ini kan mulai jelas ya Supaya jelas ya Supaya tidak salah Apakah itu Taukah kau Apa itu Ma'rifat Ya Bukan hanya Sebutannya saja Mempelajari Ma'rifat ini Bukan hanya Mengetahui arti makna Atau Sebutan Ma'rifat Tau makna sebutan Apa itu makan Apa itu makan Makan itu apa Cuma Cuma masukkan ke dalam mulut Cuma masukkan ke dalam mulut saja Hah Nah Coba Begitu juga Apa itu Ma'rifat Dan Apa itu Syariat Nah Syariat dulu ya Syariat itu Tempatnya Kenyataan Syariat itu Segala sesuatu Yang nyata Apa saja yang nyata Apa saja yang nyata Apa saja yang kelihatan Disebut Syariat Apa saja yang boleh kau lihat Dengan mata kepala kau Itu Namanya syariat Yang boleh disebut Kelihatan Nyata Itu syariat Yang boleh dibicarakan Itu syariat Apa yang kau tanyakan Sampai disini Mana yang kau tidak paham Tempatnya jauh Ya Syariat Ya Tapi kan Ini contoh ya Ini contoh Ini lihat Ini Ini kan Ini kan Isinya begini kan Walaupun dia Tidak kelihatan Tapi di kepala kau Itu kan sudah ada Itu Itu syariat Padahal Tidak nampak kau kan Kan sudah pernah kau lihat Nah Kau nampak gak isinya Itu syariat Karena sudah pernah kau lihat Sudah terekam di kepala kau Sudah terekam di pikiran kau itu Itu dia tidak lagi Makrifat Yang boleh kau lihat Yang boleh kau lihat Yang boleh kau dengar Yang boleh kau pikirkan Berwujud dia Ada bentuknya Ada kezairannya Ada jasadnya Ada namanya Ada perbuatannya Ada sifatnya Ada jasad Itu syariat Apa contohnya Yang sekarang sedang viral Viral ini apa ini Isu-isu yang sekarang Yang sedang Sedang viral ini apa Apa contohnya itu Tahu garam Garam tau Nah Kalau kau mau rasakan garam Kau ambil garam Garam kau ambil Kau letakkan di lidah kau Kata kau Masih ini syariat Kan nyata semua itu Nampak semua kan Nah Kau ambil gula Kau cari gula Dapat gula Kau letakkan di lidah kau Terasa Manis Ini namanya syariat Kau makan Kau rasakan makanan kau itu Sehingga kenyang Kau gigit Kau kunyah Kau telan makanan itu Sampai kau terasa kenyang Ini syariat Bukan makrifat Karena kan kau lihat Kau rasakan Barang yang kau rasakan itu Kan kau lihat Garam itu kan kau lihat Kau saksikan Kau pegang Kau rasa Ini namanya syariat Kau sebut garam Kau cari garam Kau jumpa garam Kau rasakan Kau rasakan garam Dapat kau rasanya Ini namanya syariat Bukan makrifat itu Ini banyak yang Yang salah-salah Banyak yang salah kapra Syariat disebutnya Ilmu makrifat Bab syariat Dikatakannya makrifat Syariat Dikatakannya ilmu Ilmu hakikat Ada hal yang dijelaskannya Syariat Dia mengklaim Dia mengatakan Wah ini bab Arifat Ini bab Hakikat Karena Tidak mengerti Tidak tahu Kau sholat Kau sembayang Kalau kau sembayang Kau mau tengok Tuhan Ini kau Di syariat Macam tadi Kau itu mencari Mencari Garam Kau mau Masin Kau mau mengenal Masin Kau cari Garam Dapat kau Garam Kau rasakan Garam Dapat kau Masin Ini ilmu Syariat Bukan Makrifat Itu Kan banyak orang Mengaku-mengaku Ini mengajarkan Makrifat Mengajarkan Makrifat Ya kan Banyak kan Padahal yang Diajarkannya itu Syariat Tidak mengerti Dia Tidak tahu Dia Salah-salah Ya Yang penting Namanya Makrifat Mana lagi Mana lagi Kau mau mengucapkan Dua kalimat Sadat Harus kau tengok Dulu Tuhannya Ya kan Kalau tidak Nampak Tuhan Kau katakan Belum bersaksi Kan banyak Ini sekarang Yang begini-begini Bahasa-bahasa begini Aku tidak Mau bersaksi Kalau tidak Nampak Tuhan Aku tidak Mau bersaksi Kalau tidak Lihat Tuhan Aku tidak Mau bersaksi Kalau tidak Dilihat Tuhan Tengok Ini Syariat Ini Itu Syariat Kau sebut Tuhan Kau sebut Tuhan Kau mesti Nampak Tuhan Ini Paham Syariat Nah 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 pikir kau itu Wah Sudah hebat kali itu kan Sudah tinggi kali ilmunya Harus minta dibuktikan Harus nyata Ini Kalau nyata Kalau kau mau minta Tuhan itu nyata Itu kau Dipaham Syariat Kau ini kan Kau ini kan nampak kan Syariat kau itu Nah kalau Tuhan itu Mau nampak Macam kau juga Itu Paham Syariat Bukan Bukan paham Akikat itu Batal Saksi kau Kalau kau tidak Tengok Yang kau saksikan Macam tadi Garam tadi Macam garam tadi Batal Persaksian kau Kalau Tuhan Tak nampak kau Batal Saksi kau Kalau Rasul kau itu Tidak wujud Batal Persaksian kau Kalau Nabi kau Tidak wujud Ini Syariat Bukan Makrifat ini Kau Syariat Nah Kau Minta Saksinya Syariat juga Kan Kau ini nyata Kan Kau minta Yang menyaksikan Kau nyata juga Kau ini Zahir kan Kau ini Wujud kan Nah kalau Kau minta Yang menyaksikan Kau itu Wujud juga Kau boleh Saksikan juga Kau boleh Lihat juga Kau mau Saksikan Kau sama Kau Kedudukan Kau Kenyataan Kau Dengan yang Menyaksikan Kau Kau mau Sama-sama Lihat kan Ini Syariat ini Itu 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 Bukan Hakikat itu Bukan Makrifat itu Solat Ada Ada Waktunya Ada Tempatnya Ada Rukunnya Ada Bacaannya Ada Doanya Ada Geraknya Itu Syariat kan Syariat kan Nyata Semua kan Nampaknya Nampaknya Rokok Kalau Kau tak Tengok Rokok Itu Saksi Kau Batal Ada kan Yang Sebut Begitu kan Itu Paham Syariat Kalau Kalau tak Kau Tengok Rokoknya Kalau Kau Tengok Bentuk Rokoknya Kalau Kau Tidak Menyaksikan Rokoknya Sadat Kau Batal Saksi Kau Batal Itu Syariat Kalau Kau Katakan Garam Itu Masin Kau Harus Jumpa Harus Jumpa Garamnya Harus Kau Lihat Garamnya Harus Kau Saksikan Garamnya Barulah Kau Paham Barulah Kau Percaya Barulah Kau Ngerti Bahwasannya Garam Itu Masin Kau Mau Disuruh Mengaku Adanya Tuhan Kau Disuruh Percaya Adanya Tuhan Harus Kau Tengok Tuhannya Itu Syariat Makan Harus Kau Masukkan Kemulut Kau Harus Kau Punya Mesti Kau Telan Sampai Kau Rasakan Yang Itu Kan Sereat Terasa Semua Barangnya Ada Semua Ada Kan Itu Sereat Itu Pelajaran Sereat Itu Itu Sereat Nyata Jadi Sereat Sereat Nyata Dikatakannya Ilmu Ilmu Marifat Paham Marifat Kalau 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 Nampak Sama Kau Tuh Kalau Boleh Kau Dengar Boleh Kau Rasa Sereat Itu Itu Zahir Itu Wujud Itu Ada Itu Nyata Kelihatan Itu Namanya Sereat Apa Saja Yang Kau Rasa Yang Nampak Bendanya Nampak Wujudnya Sereat Kenyataan Nyata Sudah Paham Kau Nih Mana Yang Kau Tidak Paham Tentang Sereat Jangan Kau Ajar Ajarkan Jangan Kau Cakap Cakap Jangan Kau Kau Sampaikan Marifat 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 Semua Kau Cakap Marifat Padahal Kau Bodoh Kau Tidak Ngerti Apa Itu Marifat Apa Itu Hakikat Itu Makanya Kau Habiskan Dulu Pelajaran Sereat Ini Ya Udah Tau Kau Apa Itu Sereat Barulah Kau Tau Apa Itu Hakikat Sudah Selesai Pelajaran Sereat Sudah Tau Kau Tuhan Itu Ya Sudah Mengerti Kau Itu Apa Itu Tuhan Apa Itu Rasul Apa Itu Nabi Apa Itu Diri Apa Itu Ruh Apa Itu Jiwa Apa Itu Nyawa Barulah Kau Belajar Marifat Atau Kau Belajar Marifat Dulu Ilmu Pelajaran Sereat Ini Mesti Ada Ilmu Hakikat Sereat Hakikat Ini Tidak Boleh Bepisah Tuh Ilmu Sereat Paham Sereat Kaedah Sereat Ini Tidak Boleh Bepisah Dengan Ilmu Hakikat Sereat Tanpa Hakikat Apa Sereat Tanpa Hakikat Hakikat Tanpa Sereat Batal Batal Jadi Kau Jadi Kau Jangan Mudah Sekali Mengatakan Wah Ilmu Yang Kau Ajarkan Itu Ilmu Marifat Banyak Kan Yang Mengatakan Wah Ini Ilmu Marifat Ini Paham Marifat Ini Marifat Ini Marifat Itu Marifat Padahal Sereat Kau Mau Kewajarkan Kau Ilmu Hakikat Tau Kau Mengerti Kau Mau Kau Kau Kukasih Tahu Mau Kau Kewajarkan Apa Itu Hakikat Mengerti Kau Apa Itu Hakikat Tidak 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 Nyata Tidak Kelihatan hakikat itu tidak kelihatan, barangnya tidak ada wujudnya tidak ada rasanya tidak ada mana yang barangnya tidak ada itu mana barangnya tidak ada rasa kau mulai tidak tunjukkan rasa itu itu hakikat itu mana lagi mana lagi contohnya pikiran ilmu batinia rohania jiwa nyawa itu contoh-contoh hakikat mana mana syariat jasmania jasad jasmania jasmani jasad itu syariat mana hakikat jasmania batinia nyawa jiwa ruh itu hakikat itu makanya jasmania tanpa rohania bagaimana boleh tak tidak boleh rohania tanpa jasmania atau tanpa syariat atau hakikat tanpa syariat apa apa sudah jelas kau ini sudah jelas kau ini nah syariat tanpa hakikat fasik 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 hakikat tanpa syariat zindik tidak tahu kau lah yang mengertikannya itu panjang kali itu lain lagi ini syariat dan hakikat makrifat tahu makrifat nah tadi garam tadi garam tadi ada kan disebutkan kan nah garam garam itu rasanya masin kaum syariat kaum zahir atau ilmu zahir atau ilmu syariat dia mencari masin pasti jumpa garam barulah dia percaya adanya masin contohnya ini contohnya dia mau mencari masin dicarinya garam baru dia percaya bahwasannya masin itu ada masin itu nyata dari mana masin itu dari garam kalau dia merasakan masin garam dicarinya sampai dapat ini syariat kalau dia mau bersaksi harus nampak sama dia saksinya harus nampak yang dikatakannya aku bersaksi ini syariat paham paham syariat ini nah sekarang mana yang hakikat ma'rifat ini di ilmu ma'rifat masin itu tanpa kau lihat itu garam tanpa kau cari itu garam kau dapat rasa masin ilmu ma'rifat itu kaedah ma'rifat itu tanpa kau jumpa tanpa kau lihat garam itu kau boleh mendapatkan rasa rasa masin ini hakikat tidak perlu kau cari garam tidak perlu kau cari gula tidak perlu kau jumpa gula kau boleh dapatkan manis sudah nampak jelas ini perbedaannya di mana paham syariat yang mana paham hakikat mana ilmu syariat mana ilmu hakikat nah hakikat ini kau tidak boleh melihat dengan mata zahir kau karena mata kau ini syariat mata kau ini zahir mata kau ini baru mata kau ini terbatas ada batasannya sudah jelas ini mana lagi yang hakikat itu mana lagi yang hakikat itu apa lagi yang hakikat pikiran hayalan perasaan 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 mana lagi itu mana lagi kesusahan apa lagi sakit apa lagi apa lagi itu semua itu semua terhimpun di rasa rasa sakit rasa senang rasa susah setiap setiap yang pakai rasa itu disebut hakikat ini dasar-dasar bab keilmuan ini dasar-dasar bab ilmu ini dasar-dasar kau mengetahui mana syariat mana hakikat nah di ilmu hakikat sholat sembahyang bersaksi kau tak perlu tengok Tuhan kau tak perlu jumpa Tuhan kau tidak perlu menghadirkan Tuhan tak perlu tak perlu kau bayang-bayangkan tak perlu kau panggil-panggil Tuhan untuk melihat kau sembahyang tak perlu ini ilmu hakikat kalau ilmu syariat kalau sholat manggil-manggil Tuhan mau bersama Tuhan mau dekat-dekat Tuhan mau nyata dengan Tuhan mau bersama-sama Tuhan mau mau dilihat Tuhan ujungnya dipanggil itu syariat itu batal sadat kau kalau kau tidak menyaksikan Tuhan batal saksi kau apabila kau tidak menyaksikan nasur batal saksi kau apabila kau tidak menyaksikan Nabi batal saksi kau kalau tidak kau menyaksikan Nabi kalau kau tidak disaksikan Nabi kalau kau tidak disaksikan nasur ini syariat ini paham kau itu paham syariat itu makanya ada dalil-dalilnya kalau paham hakikat kau bersahadat asyadu Allah ilaha illallah wa ashadu anda Muhammad Rasulullah sudah tidak perlu lagi kau katakan aku bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah karena kau sudah dapat rasanya kau sudah mengetahuinya kau sudah memahaminya kalau di syariat harus dilihat Tuhan harus nampak Tuhan harus disaksikan Tuhan Tuhan menyaksikan dia itu permintaan syariat itu hukum-hukum syariat terbalik kan terbalik kan ada orang mengajarkan kalau kau mau sholat harus kau lihat dulu Tuhan aku tak mau sholat kalau Tuhannya tak nampak dikatakannya itu ilmu ilmu ma'rifat salah ini contoh ya ma'rifatullah mengenal kalau kau sudah kenal Allah kau cari lagi Allah kalau kau cari lagi kau tak kenal Allah kalau kau mau bersama Allah itu kau belum dekat kau belum kenal kau belum tahu masih mencari tidak perlu dibunyikan sahadatnya di ilmu di bab hakikat itu tidak ada bunyinya kalau di syariat sahadat itu ini faham syariat ini ada bunyinya ada hurufnya ada jirimnya ada jisimnya dia minta Tuhannya pun ada sekalian di situ permintaan dia Tuhannya ada di situ macam orang mau nikah kau macam orang mau nikah ada pengantinnya perempuan ada pengantinnya laki-laki itu bukan paham hakikat kan ada yang menyebut begitu kan ada yang mengajarkan begitu kan kalau kau tak tengok lawan lawan saksi kau kalau kau tengok tak tengok yang kau saksikan kau tak kau nampak yang kau saksikan itu macam ijab kabul itu bukan bersaksi itu kau mau kawin kalau mau kawin harus nampak lawannya bersaksi itu dalam sahadat bukan begitu jadi kalau orang buta macam mana orang 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 bisu gak boleh bersaksi nah kata kau tadi kan ada guru mengajarkan bersaksi itu harus kau lihat saksinya harus kau nampak saksinya ada kan yang viral-piral sekarang nih katanya kan kalau mau bersaksi itu harus nampak yang disaksikan harus dilihat yang disaksikan harus dilihat Tuhan jadi orang buta ah gugur ilmu kau kan batal ilmu kau kan yang kau ajarkan itu batal kan katanya ngakunya ilmu ilmu ma'rifat jumpa orang buta batal ilmunya ah nampak kau tadi nih ah sudah aku buktikan kan paham kau itu paham yang kau ajarkan itu ilmu ilmu yang kau ajarkan itu bukan rahmatan lil'alamin bukan ilmu yang sebenarnya karena si buta nih contoh nih ada murid kau belajar ma'rifat ya kau katakan kau sampaikan bahwasannya kalau kau mau bersaksi harus nampak kau yang menyaksikan harus kau lihat yang kau saksikan harus kau saksikan yang menyaksikan kau saksi itu harus melihat jadi buta ah tak terima kau murid yang buta ah nampak kau udah jelas kau nih kan udah jelas kau kan batalkan ilmunya batalkan tidak semua tidak tidak semua tidak semua manusia yang boleh mengikuti sadat kau itu ajaran kau itu tidak berlaku kepada yang buta cetek kali ilmu kau kan tahu cetek tahu cetek enggak karena hanya yang punya mata hanya yang boleh mendengar yang boleh mengikuti sadat kau bagaimana itu bagaimana itu adakan yang mengatakan begitu kan kau harus melihat kau harus menyaksikan kau harus nampak harus ada di depan kau kan begitu bahasanya itu apabila kau mau bersadat siapa yang kau saksikan kan kan begitu kan siapa yang kau lihat ada kan begitu kan nah sekarang kalau orang buta dia kan enggak bisa lihat batal ilmu kau batal kan kata kau ilmu kau ilmu hakikat kata kau ilmu kau ilmu marifat tapi si buta enggak bisa si peka si tuli enggak bisa sudah jelas ini jadi di ilmu hakikat itu bersahadatnya itu tidak ada bunyinya tidak tidak dilihat tapi dirasa orang buta boleh merasa enggak orang tuli boleh merasa enggak inilah yang dikatakan ilmu hakikat ilmu marifat kedudukannya dirasa dimana letaknya dimana kedudukan ilmu syariat di kenyataan boleh dilihat dengan mata boleh dirasa dengan hati boleh didengar dengan telinga boleh disaksikan dengan mata dengan mata zair jadi kalau kau ajarkan kepada umat kepada kepada halayak ramai tapi yang lain itu atau yang 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 buta itu tidak dapat melihat kalau Tuhan itu boleh dilihat dengan mata boleh dijumpai dengan mata yang buta ini tak jumpa-jumpa Tuhan lah enggak tahulah dia Tuhan kena enggak dilihat batal lah seadatnya begitu yang ada mata saja yang benar seadatnya adil begitu begitu juga solat adakah solat ini harus berdiri tidak berbaring kan boleh duduk boleh kenapa yang enggak ada kaki juga boleh boleh solat boleh sembahyang yang orang orang yang bertelinga saja yang boleh dengar saja yang boleh mendengarkan suara azan bukan orang yang bermata saja boleh melihat Tuhan yang Tuhan yang tidak dengan mata boleh dilihat kau pilih yang mana adil enggak kalau kau yang punya mata saja yang punya telinga saja boleh mendengarkan Tuhan boleh menyaksikan Tuhan boleh melihat Tuhan sementara yang buta yang tuli yang bisu ini enggak boleh manggil Tuhan enggak boleh mendengarkan Tuhan enggak boleh melihat Tuhan adil enggak begitu berapa banyak orang sok-sokan mengajarkan ma'rifat dia sendiri enggak paham apa itu ma'rifat padahal yang disebutnya itu yang diajarkannya itu syariat dikatakannya pelajaran pelajaran ma'rifat ma'rifat ini tidak diajarkan dengan bunyi ma'rifat ini tidak diajarkan dengan kata-kata hakikat ini tidak dengan suara namanya saja hakikat masa kau ajarkan dengan bahasa masa kau ajarkan dengan berkata itu syariat itu kalau boleh kau sebut boleh kau ajarkan boleh kau tunjukkan boleh kau buktikan itu syariat paham kau nih kau ajarkan orang makan kau tunjukkan sama dia makanannya kau nampakkan itu makanannya yang kau ajarkan ini dilihatnya makanan kau itu itu pelajaran syariat nyata dia jadi jangan sok-sokan ya tau sok-sokan kalau kau enggak mengerti apa itu hakikat jangan kau mengaku-mengaku belajar hakikat pelajaran hakikat ini ilmu hakikat ini si buta si tuli si peka si bisu itu boleh mendapatkan ilmunya boleh diajarkan dan boleh belajar tidak gila kau mengajarkan hakikat ini dengan bunyi-bunyi dengan kata-kata la ilaha illallah la ilaha illallah subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah itu syariat kenapa dia tidak mengerti apa itu hakikat marifat maka semudah itu dia mengatakan yang diajarkannya itu ilmu marifat kenapa terjadi seperti itu kenapa itu tadi sudah aku buktikan kan kalau pelajaran kau itu si buta si tuli si peka si bisu tidak dapat dia tidak mengerti dia itu syariat itu maksudnya yang lengkap syariatnya jasadnya ini lengkap penglihatannya lengkap pendengarannya kalau hakikat ini ilmu rasa atau ilmu rasa melihat dengan rasa mendengar dengan rasa berkata-kata dengan rasa berpikir dengan rasa menyembah dengan rasa berjumpa dengan rasa bersama-sama dengan rasa ini yang dimaksud ilmu hakikat tidak perlu kau jumpa garam tidak perlu kau jumpa gula tidak perlu kau jumpa kopi dapat pahitnya itu sama kau kalau kau paham ilmu hakikat tidak perlu kau jumpa Tuhan tidak perlu kau jumpa Nabi tidak perlu kau cari-cari tidak perlu kau panggil-panggil ini yang dikatakan ilmu hakikat makrifat setelah itu bersariat lah kau sudah paham kau Tuhan kan sudah mengerti kau Nabi sudah mengerti kau saksi sudah mengerti kau Rasul barulah enak sembayang dengan ilmu syariat barulah bagus kau sholat baru bagus kau puasa baru bagus kau zakat barulah kau sempurna kau haji barulah kau baik ini kalau kau berdoa kau katakan Tuhan maha maha tahu waktu kau berdoa waktu kau susah kau katakan Allah maha mendengar Allah maha mengetahui waktu kau buat salah waktu kau buat dosa itu kenapa tidak begitu kau kenapa tak kau katakan kau mau nipu ini ya coba kau katakan Allah maha mendengar Allah maha mengetahui Allah maha melihat kenapa tidak begitu yang keluar waktu kau susah waktu kau minta minta waktu kau berdoa Allah maha Allah maha mendengar Allah maha kaya Allah pengasih Allah penyayang Allah maha mengetahui Allah maha melihat Allah maha mendengar kau buat maksiat tidak ada Allah maha mengetahui coba kau mau buat dosa kau mau menipu kau mau mencuri kau merampau coba kau katakan Allah maha melihat Allah maha mendengar Allah maha mengetahui beranilah kau cakap begitu beranilah mana ada itu makanya kau mencuri makanya kau menipu makanya kau buat dosa kan kenapa yang tadi itu hilang berapa banyak orang berdoa pasti menyebutkan Allah maha Allah maha mengetahui Allah maha mendengar Allah maha melihat Allah maha kaya waktu buat dosa waktu buat salah waktu buat salah ada ada gak di kepala kau ada gak di kepala kau kenapa Allah maha mendengar karena kau tidak menguasai karena kau tidak mengerti ilmu hakikat gak tahu kau ilmu hakikat gak tahu kau ilmu marifat kalau kau mengetahui ilmu hakikat kau gak mau buat salah kau gak mau buat dosa kau gak mau buat maksiat karena tadi itu Allah maha jadi waktu berdoa saja waktu minta-minta saja Allah maha mengetahui waktu ada perlu kau saja waktu kau perlu ada permintaan kau Allah maha mengetahui Allah maha kaya ha pura-pura kau katakan Allah itu baik kan wah ini ini aku didengar Allah ini doa aku ini didengar pasti dikasih karena apa Allah maha pengasih kalau minta-minta Allah kan maha pengasih coba kau mau menipu kau mau menipu coba ada di kepala kau itu Allah maha mendengar bagaimana jadi enggak kau buat salah nah bagaimana kau itu untuk tidak berbuat salah mencegah berbuat salah itu bagaimana bagaimana supaya kau tercegah kau ingat lah itu maha mendengar kau itu maha mendengar maha mengetahui maha melihat ini waktu kau buat salah hilang maha mendengarnya berapa banyak orang buat salah karena tidak ada itu mau-mau dia saja jadi jangan kau katakan kau ini paham 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 hakikat ilmu hakikat ini tidak semua orang bisa mengajarkannya ilmu makrifat ini nampaknya mudah kan enak kali mulut kau mengatakan ini ilmu ilmu makrifat tidak ngerti kau apa itu makrifat tadi aku sampaikan kan masa iya masa iya kalau sembahyang harus nampak Tuhan itu kau minta Tuhan itu syariah kau enggak tahu Allah yang zahir batin kalau kau bersaksi adanya Tuhan kau harus lihat Tuhan kau harus dihadapan Tuhan Tuhan harus menghadap kau Tuhan harus menyaksikan kau ada kan yang begitu kan kalau enggak batal jadi sibuta enggak pernah bahasa adat enggak pernah islam mak ini yang banyak lari jadi ke agama lain kenapa batal ah di bab kesucian ini kau yang ada mata yang ada yang ada telinga yang ada mulut yang ada pikiran boleh belajar bat kesucian yang enggak ada telinganya maksudnya yang yang peka yang buta yang bisu yang enggak ada kaki yang enggak ada tangan boleh belajar bat kesucian yang soalat ban boleh dengan seriat boleh dengan dengan akikat menyembah Allah itu boleh dengan syariat atau kezairan boleh dengan akikat atau dengan rahasia Memanggil Allah itu Boleh dengan kenyataan Boleh dengan kerahsiaan Melihat Allah itu Boleh dengan kezairan Boleh dengan Rahsia Allah Dia tidak tahu Allah itu Zair dan batin Puasa itu Boleh dengan Boleh dengan Boleh dengan kezairan Boleh dengan Batin Boleh dengan rahsia Ini kalau tak tengok Tuhan Batal Kalau tak tengok Nabi Batal Ha? Ha? Tidak begitu Tidak begitu Haau Tidak dalam bapa ,